Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di kampus B Winraden Fatah Palembang Tepatnya pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 Dalam acara launching pembangunan zona integritas fakultas psikologi Winraden Fatah Palembang Berikut liputannya Launching pembangunan zona integritas fakultas psikologi Winraden Fatah Palembang Dilaksanakan di lapangan kampus B Winraden Fatah Palembang Pada Jumat 20 Oktober 2023 Acara ini diselenggarakan oleh fakultas psikologi Yang dihadiri oleh ketua senat, rektor, para wakil rektor, kepala biro AAKK, dekan setiap fakultas, dan para mahasiswa Winraden Fatah Palembang Acara ini diisi dengan pembukaan, pembacaan doa, kata sambutan dekan fakultas psikologi, kata sambutan rektor, pemotongan pita, penandatanganan fakta integritas, deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas korupsi dan melayani, serta sesi foto bersama Dr. Zuhdia MAG selaku dekan fakultas psikologi mengatakan Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan wilayah yang jujur, bebas dari narkoba, dan memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa dalam birokrasi sehingga menjadi fasilitas yang berkualitas Tujuan dari pembangunan zona integritas adalah bagaimana dapat menciptakan, membangun wilayah dalam kampus Winraden Fatah Palembang Yang jujur, yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan hal-hal yang dapat merugikan negara tentunya Itu yang pertama, yang kedua karena memang area dan tujuannya tidak hanya WBK, wilayah bebas korupsi, tapi juga WBBM Bagaimana kami khususnya sebagai pilot proyek di Win ini di fakultas psikologi, kami dapat melayani mahasiswa Memberikan pelayanan yang baik dalam birokrasi kita sehingga ini pelayanan kami menjadi berkualitas, menjadi ekselen Profesor doktornya Yuhadija S.A.G.M.S.I. selaku rektor Winraden Fatah Palembang berharap Agar dapat membentuk pribadi mahasiswa yang berintegritas, dan fakultas psikologi dapat menjadi contoh untuk setiap fakultas dalam membangun integritas di Winraden Fatah Palembang Ya, seperti yang saya sampaikan di saat sambutan, bahwa membangun zona integritas itu di wilayah instansi pemerintah itu merupakan sebuah keharusan Apalagi kita berduang tinggi ya, sebagai penyelenggara pendidikan yang mendidik mahasiswa untuk menjadi generasi ke depan Itu harus bagaimana kita berapakan zona integritas, agar mahasiswa yang kita didik juga bisa membentuk pribadi-pribadi yang berintegritas Ya, ini yang sekarang menjadi pilot proyek pembangunan zona integritas yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Itu Winraden Fatah Palembang, pilot proyeknya adalah fakultas psikologi Tentu harapan kita, fakultas psikologi bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagi fakultas yang lain, bagaimana membangun zona integritas di fakultas masing-masing Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya, Novelin Permanda, reporter Rafa TV, dan ku yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!